Bila memang satu kampung ini terkena, maka wajib diketahui oleh petugas Oke, jadi yang harus dindingan lakukan adalah lapor Yang kedua dari laporan ini wajib ditindaklanjuti oleh dinas Dinas akan mengirimkan petugas ke sana Petugas ini bisa melakukan sensus, bisa langsung melakukan tindakan Kebanyakan 90 hari peternak tidak akan kuat menahan Pesikis ya, dari melihat sapinya ambruk 90 hari Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tuned Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Assalamualaikum, Laskar Ngarit berus-berus dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya, Dr. Dewan Risa Di channel Youtube, Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi titik dan informasi seputar Dewan Ternak Laskar Ngarit tetap kita terus membahas dan mengikuti tren Serta mengikuti keluhan dan perkembangan peternak Tentang wabah virus PMK yang masih terus naik grafiknya Bahkan oleh pemerintah dinyatakan sebagai bencana WPMK Dan ini sudah di handle oleh Satgas Khusus Laskar Ngarit, siap Pertanyaan pertama dari Agus Prasetya Dokter, kalau sapinya sudah sembuh dari PMK Apakah masih perlu divaksin PMK? Kalau sapi sudah sembuh PMK Bukankah sapi tersebut sudah punya kekebalan terhadap PMK? Siap, Mas Agus Prasetya Jadi tujuan dari vaksinasi PMK Di satu kandang, di satu desa, di satu lingkungan Itu adalah untuk membentuk herd immunity Atau kekebalan bersama Tujuannya apa? Ketika satu daerah sudah terbentuk kekebalan bersama Maka tidak akan atau meminimalkan terjadinya reinfeksi Penularan ulang oleh sapi lain yang masuk ke situ Atau sapi lain yang masih belum terbentuk antibodinya Paham nggak? Jadi kalau dalam satu rumah ada 10 orang 9 divaksin, 1 tidak divaksin Karena dia dianggap telah sembuh Maka yang satu ini akan berbeda antibodinya dengan yang 9 Dan yang satu ini akan menggagalkan terbentuknya target pemerintah Terhadap terbentuknya herd immunity Atau kekebalan bersama Jadi tujuan dari vaksinasi meskipun sudah sembuh Dari PMK adalah membentuk kekebalan kelompok Kekebalan bersama Sehingga tidak akan terjadi reinfeksi Atau minimal meminimalisir terjadinya infeksi ulang Yang ada di daerah tersebut Mas Agus Prasetya Siap Lalu pertanyaan yang kedua Yupo TR bertanya Pak dokter mau tanya Sapi yang terkena PMK Kemudian sembuh Apa bisa terkena PMK lagi? Masih bisa terkena PMK lagi Bila faktor-faktor yang menyebabkan reinfeksi ini terjadi Seperti cacingan Napsu makan turun Adanya BF, MCF Lalu disitu ada lalu lintas ternak yang cukup tinggi Jadi sangat mungkin terjadi Terjadinya reinfeksi Maka pemerintah menyarankan Vaksin pertama Vaksin kedua Dan vaksin ketiga Untuk membentuk kekebalan Bagi hewan ternak Pas karang hari Oke Pertanyaan yang ketiga Dari RPS Channel Dok Sapi saya dan semua warga kampung Hari ini Jumat tanggal 1 Juli 2022 Gak mau makan Ngiler dan badannya panas sekali Kakinya agak pincang Tolong solusinya dan bantuannya Tindakan apa Obat apa yang harus dilakukan Dan diberikan ke sapinya Salam dari Tuban Jawa Timur kecamatan Parengan Desa Sukorjo Siap RPS Channel Bila memang satu kampung Ini terkena Maka wajib diketahui oleh petugas Oke Jadi yang harus dilakukan adalah lapor Yang kedua dari laporan ini Wajib ditindaklanjuti oleh dinas Dinas akan mengirimkan petugas ke sana Petugas ini bisa melakukan sensus Bisa langsung melakukan tindakan Bila ternyata di dinas ini Mengalami keterbatasan sumber daya manusia Dan waktu Maka peternak bisa manggil dokter mandiri Yang praktek di sana Bisa memanggil mantri yang praktek di sana Untuk segera memastikan Apa yang sedang terjadi Diagnosanya apa Dan terapinya apa Paling tidak itu Yang harus dilakukan yang pertama Yang kedua Kan saya tidak tahu ini PMK atau bukan Ya Jaga kebersihan kandang Jangan bau pesing Dan pakan Pastikan pilihkan yang terbaik Bila memang mengarah ke Tidak mau makan Maka sebaiknya disuap Oke Laskar ngarit Jadi itu yang bisa jenengan lakukan Laskar ngarit Siap Lalu pertanyaan yang keempat adalah Mister Pak dokter mau tanya Sapi saya habis kena PMK Sampai kukunya ngelupas Butuh Untuk penyembuhan berapa lama Dan adakah cara untuk kuku tumbuh kembali Bila kuku sudah lepas Maka butuh waktu 90 hari Kebanyakan 90 hari Peternak tidak akan Kuat Menahan Psikis ya Dari melihat Sapinya ambruk 90 hari Menuju 90 hari Menuju tumbuhnya Kuku baru ini Kebanyakan Peternak tidak sanggup Dan memilih untuk memotong paksa sapinya Lalu saatnya memang ingin telaten Apa yang harus dilakukan Selalu sama Soalan kita Alas kandang hangat Nyaman Kering Dan empuk Lalu bersih Jaga kebersihan Jangan sering-sering kena air Lalu pengobatan yang bisa dilakukan Yang paling aman Adalah menggunakan Asam borat Bisa menggunakan Asam sitrat Bisa menggunakan Limoxin spray Kalau sudah lepas Jangan menggunakan formalin Kalau sudah lepas Menggunakan obat yang lembut-lembut saja Nah Bagaimana cara membuat obatnya Silahkan simak di video Di bawah inilah sekarang Sudah kita bahas lengkap disitu Oke Lalu pertanyaan selanjutnya Dari Ringga Nur Irawan Dok Sedikit menyimpang Jika pedet usia 6 bulan Belum dipisah Baik tidak buat induknya Walaupun induknya gemuk Kalau induknya sedang bunting Tidak masalah Yang penting Nutrisinya tercukupi Tapi kalau induknya Tidak bunting-bunting Dan bahkan tidak birahi Anak sebaiknya di Pisa Siap Sekarang-kari Berus-berus Dimanapun yang berada Itu sedikit Tambahan Pembahasan tentang PMK Dari permasalahan Yang ada di Lapangan Semoga menambah Pengetahuan kita bersama Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan bantu share Video-video kami Buat jenengan yang memang Ingin belajar Ingin tahu Update terus Bagaimana Terus update ya Terus update Bagaimana perkembangan PMK Bagaimana tentang Perawatan sapi Yang baik Yang benar Dan kita banyak sekali Membahas Masalah-masalah yang ada Di lapangan Subscribe Karena kita Insyaallah Bila sehat Akan rilis video terbaru Setiap hari Jam 6 malam Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Tetap semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton